Hai, kita sekarang ada di Goa Pindul, kita mau main Cap Tubing. Cap Tubing ini nanti kita kayak menelusuri sungai pakai bank, disini banyak kok gambar-gambarnya kayak gitu, nanti masuk ke gua, itu namanya Goa Pindul. Nah sekarang kita mau ke tempat reservasinya dulu untuk ketemu sama guide-nya, rasa kalat, dan katanya nyari equipment buat kesananya. Yuk! Ini cuacenya mendung, agak-agak hujan, tapi berhubung kita mau main air, jadi kayaknya nggak masalah ya. Sebelumnya juga masalahnya datang di kawasan objek kita Goa Pindul. Nah ini nanti, ini adalah salah satu contoh spot pottery di sana. Jadi seperti kawai, karena memang nanti bahanannya air, jadi pastinya pakaian yang disiapkan adalah pakaian yang siap basah saja. Dan nanti kita akan menyusuri sungai bawah tanah sepanjang 350 meter, atau biasa disebut dengan Goa Pindul. Nah ini, seperti ini. Kita akan menyusuri Goa Pindul, nanti cara penyusurannya hanya menggunakan bank kuping. Kita tantepin pada lampes yang sudah kita modifikasi, ada palinya, ada caket pelampungnya, aktivitasnya hanya dihubung santai saja. Oke, segitu penjelasan dari Mas? Ya, Mas Soly. Mas Soly? Ya. Mas Soly. Mas Soly ini adalah perwakilan tour guide dari Goa Pindul, dia menjelaskan. Tadi sudah bisa kan dijelasin perbedaannya yang tubing Oyo sama tubing Pindul itu cuma perbedaan jarak, tapi kalau atraksinya bisa tergantung selera. Kalau ada di sana, nanti bisa ada air terjunnya, terus bisa main di situ juga. Sekarang kita mau langsung pakai equipment aja kali ya. Lepas ke sana, kita film. Ini namanya pajaronya. Bani harus bawa sendiri-sendiri loh ya. Jadi dari turun tadi, eh dari naik mobil Pajero tadi, kita masih jalan lagi, kayaknya sih nggak. Kayaknya sih nggak jauh ya. Oke, kita mau memulai petualangan kita ke Goa Pindul. Sampai ini. Di bawah ini masih jangkal. Iya, masih kelihatan batu-batunya nih teman-teman di daerah sini tuh masih jangkal. Sampai datang di Goa Pindul ya. Sekarang kita mau masuki Goa Pindul di zona pertama yaitu zona terang ya atau ruangan yang terang. Nah, jadi Goa Pindul ini terbagi menjadi tiga zona atau tiga ruangan. Ini ada zona terang, zona romang, dan juga zona gelap abadi ya. Nah, di sini di Goa Pindul juga banyak didominasi dengan jenis jenis bebatuan. Di sini ada batu stalagmit, ada juga batu stalagmit ya. Jadi batu stalagmit yang tubuhnya dari atas ke bawah, kemudian pada stalagmit yang dari bawah ke atas. Ya, jadi batu yang masih meletakkan air, itu batu stalagmit yang masih aktif. Jadi masih bisa lambah panjang lagi. Ya, di depan itu namanya batu pilar gembar atau batu kolam gembar. Itu kepaduan antara stalagmit dan juga stalagmit. Dia nyatu ya dari atas terus ke bawah gitu. Iya, itu nyatu. Ada juga yang membentuk seperti sarang lebah namanya batu tirai yang di sana. Ya. Kemudian di sini batu kristal. Kalau batu kristal boleh ngambil tapi dengan satu syarat. Syaratnya nggak boleh turun dari pan. Walah. Jadi kalau ngambil cuma di foto ambil gambarnya ya. Boleh ambil gambarnya aja. Ya udah juga kelelawan di atas. Oh ya ampun. Ini lagi. Jadis pemakan buah namanya codet ya. Oh kalau di Bandung namanya kalong nih. Kalong-kalong lebih besar lagi. Oh lebih besar lagi. Ini codet. Ini batu perkasa untuk orang laki-laki. Ayo. Yang memegangnya atasnya akan tambah perkasa. Dika. Ya pegang mas. Mau megang? Boleh. Iya dong. Mumpung ke sini dong. Biar tambah perkasa dong. Iya. Silahkan. Kalau aku yang pegang itu aku yang perkasa loh. Iya. Ini baru zona remang-remang ya. Iya. Ini baru zona remang-remang guys. Ini. Remang saja. Aku yakin udah ada. Manti plus-plusnya. Udah nggak di. Udah nggak kelihatan nih wajah aku. Kecuali sama senternya Mas Gentung. Ini ada juga di sini. Seperti. Candi Prambanan terbalik. Oh iya benar. Terkena terkesan air suci mutiara. Kalau yang terkesan untuk. Kawan perempuan. Kalau melewati di bawah di sini. Kalau terkena terkesan air suci mutiara. 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 Yang di sini. Aku tungguin. Nah tapi di sini. Tapi di sini. Tapi jarang. Di bawahnya aku belum tentu dapat terkesan. Iya bener ini. Ini loh maksudnya nggak selalu. Tetesnya sangat lama sekali. Jadi belum tentu dapat terkesan air suci. Ini mitosnya katanya. Kalau buat perempuan. Nanti tambah cantik. Tambah. Apa? Awet muda. Awet muda. Tapi ini. Bener langka. Kenapa? Karena tetesannya tuh lama banget. Ini ada airnya. Tapi dia nggak netes-netes. Jadi kan nunggunya di sini. Takutnya keburu masuk angin. Awet muda iya. Tapi nanti masuk angin. Kalau netesnya tuh lebih cepat. Itu biasanya. Bejamkan mata. Lihat ke atas. Terus ditiup. Kalau udah ditipu. Saya kasih air. Aku ditipu lagi sama masnya. Iya. Masnya nggak sesuai. Saya kasih air. Ya ampun. Jadi kalau di sini tuh. Kata. Mas dentungnya. Tolong di hati-hati ya. Ini memang jaraknya. Ini banget. Begat tadi. Ada juga batu gong. Renangan Jawa atau musik Jawa. Di sebelah sini. Jadi ini kalau saya pukul 1-3 kali. Benyinya seperti musik Jawa. Yaitu bunyi gong. Mungkin mau dengar suaranya. Boleh. Sini. Iya. Oh wow. Lagi. 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 Tapi mukulnya 3 kali aja. Enggak boleh lebih ya. Kenapa? Kalau lebih. Biasanya ada suara batu. Ada juga suara rintian. Hmm. Tapi rintian yang mukul tangannya kesakitan. Oke. Jadi suara pemandunya maksudnya. Di sini ada yang terang. Karena di. Sudah dibangun vertikal. Yang kedua. Yang kedua. Itu namanya. Gua Bolong. Atau Gua Jenglong. Yang di sini dulu dipakai. Untuk iklan rokok jarum. Super Open Girl. Oh. Kalau perlu ditolak. Untuk di sini. Juga dipakai untuk pemandian. Binda Dari. Sampai sekarang aja masih. Masih. Tapi lain Binda Dari. Kalau dulu Binda Dari turun dari Kayangan. Kalau sekarang biasanya Binda Dari turun dari Ben. Oke. Gue. Langsung gue gitu ya. Iya dong. Naiknya gimana ya mas? Naiknya dari situ. Lompatnya ke sini. Ini dalam? Iya. Dalamnya sekitar 6 meter. Oke. Jadi amannya. Sekitar 1,5 meter. Nah. Jadi kalau ada yang mau lompat. Silahkan. Boleh nyimpain lompat. Di situ. Terus. Terus kanannya atasnya lagi. Ya. Zika di sana. Terus kerenya naik lagi. Sudah begitu. Terus. Terus. Kerenya di komandonya ya. Ya. Lompatnya di situ. Terus lompatnya ke sana ya. Kerenya di situ. Terus lompatnya ke sana ya. Terus. Terus lompatnya. Lompatnya ke tanah, lurus posisi, jangan pantat dulu. Ada ikannya, seru segar. Emang butuh apa ya, buat lompatnya aja sih yang butuh kayak berani gitu. Butuh mengumpulkan, ngumpulin nyewa. Tapi udah lompatnya enak kok seder. Dalem juga, jadi gak akan kepentuk. Asal ngikutin kata emasnya, arah lompatnya bener ke arah sana. Kalau ke arah sini kayaknya memang udah ada batu-batu gitu. Jadi emang harus ke arah sana lompatnya. Jadi agak dalem, jadi gak akan kepentuk. Kita lanjut. Ini nanti kita finisi di situ? Ya, itu finisi. Di sini masih ganggal. Yang dalem nanti mulainya di sana itu. Air yang netas itu. Seru banget nih, berenang di sini. Airnya seger banget. Keluarnya itu dalamnya seleher. Sebelah kan? Nah, disini masih leher. Sebelahnya seperti tanggal saja. Wah, udah keluar lagi nih kita. Ya, semuanya akan ada sendang air mata. Atau sendang banyak motor. Ini keluarnya tata pindul tadi ya. Pindul itu kebanyakan dari pipi gebendul atau pipi terbentur. Oh, oke. Kayaknya gitu sejarahnya. Kenapa namanya jadi? Pindul. Pipi gebendul. Pipi gebendul. Atau pipi terbentul. Ya, itu pipinya terbentul. Nah, itu nangis. Tapi pipinya keluar pindul sini. Ini namanya sendang air mata. Atau sendang banyumoto. Oke. Oke, sekian dulu explore di gua pinggul ini. Kita mau lanjut lagi ke destinasi berikutnya. Tetap stay tune di Travel Blog ID. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye! Wow! Ya! I'll be saying good morning. I'll be saying good morning.